Ikatan Bidan Indonesia dari SDIW Yogyakarta melaksanakan kegiatan pelayakan imunisasi serentak di ratusan tempat praktik bidan mandiri di wilayah Diy. Program pelayanan serentak digelar guna memperluas cakupan sasaran imunisasi pada bayi, serta menyambut pekan imunisasi dan peringatan hari jadi IBI ke-73. Pelayanan imunisasi serentak diawali di Bantul, memberikan edukasi kepada orang tua anak dan pelayanan imunisasi kepada 30 bayi dan anak. Diharapkan dengan program pelayanan tersebut, capaian imunisasi dasar lengkap di Diy tahun ini bisa mencapai lebih dari 97 persen. Program pelayanan imunisasi dasar lengkap serentak nasional dilaksanakan oleh Ikatan Bidan Indonesia Diy, diawali di tempat praktik bidan mandiri Umuhane di Kasongan Kasian Bantul dan dilanjutkan di ratusan titik praktik bidan mandiri lainnya di Diy. Kegiatan pelayanan imunisasi digelar bertepatan dengan peringatan hari jadi IBI ke-73 dan Pekan Imunisasi Nasional 2024 dengan memberikan edukasi kepada orang tua anak dan imunisasi kepada bayi atau anaknya. Menurut Ketua IBI Diy Sutarti, program pelayanan serentak imunisasi menjadi bagian tugas pokok para bidan dan membantu program imunisasi dari pemerintah mewujudkan generasi yang berkualitas. Sesuai tema kegiatan, peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan secara teknis, para bidan akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dan lintas sektor. Jenis imunisasi yang diberikan di titik kegiatan ini diantaranya BCG, PGV, DPT, polio, MR, dan imunisasi rotavirus yang diberikan dalam bentuk tetes untuk bayi usia 2 hingga 4 bulan. Menurut Sutarti, para orang tua yang memiliki bayi diharapkan paham akan pentingnya imunisasi dasar lengkap berikut tahapan usia untuk mendapatkan asupannya. Hal itu guna memastikan bayi terbebas dari ancaman penyakit akibat virus. Di DII dan secara nasional seluruh Indonesia, itu sempat kita ya. Dan kalau yang di DII, praktek mandiri bidan kita ada 455 tempat praktek mandiri bidan. Sedangkan ada 312 yang sudah bidan di lima. Dan hari ini, mulai tanggal 23 sampai 29 April, teman-teman akan melakukan praktek sosial berkait dengan program imunisasi. Untuk informasinya sangat membantu sih, Pak. Karena saya juga anak kedua dan ini baru lahir, baru umur 2 minggu. Jadi, urut-urutan step by step-nya. Karena kan pasti ada tambahan ke imunisasi yang lebih lengkap daripada kakaknya. Kabit Pelayanan Kesehatan DINKES DII Endang, capaian imunisasi di DII tahun 2023 telah mencapai 97 persen. Sehingga di tahun 2024, diharapkan minimal bisa dipertahankan atau dapat ditingkatkan. Sudah di atas 97. Tapi kan ini setiap tahun angka ini selalu kita upayakan. Nah ini sampai di pertengahan, hampir pertengahan tahun ya, program ini terus berjalan. Termasuk salah satu upayanya, DII ini sedang akan dilaksanakan program imunisasi japanis incephalitis untuk mencegah terjadinya penyakit meningitis pada anak. Menurut Endang, selain 11 program imunisasi yang telah dilaksanakan, ada 3 program imunisasi baru di tahun ini yang dilaksanakan. Yakni PCV, HPV, dan Rotavirus. Imunisasi tersebut diberikan karena adanya keterkaitan dengan angka kesakitan pada anak serta status gizi anak. Demikian dari Bantul Margo Laras melaporkan.